Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang yang telah menustahkan agama Dan percaya pada benda-benda keramat adalah sebuah perbuatan siri Yang dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT Dan pada akhir puncaknya, istri Mas Supri sudah berani menghujud Allah Na'udzulah bin Zalib Mas Supri Coba ajak istri Mas Supri untuk datang ke pengajian Insya Allah Kalau sering-sering mendengarkan cerama agama, ciraman rohani Insya Allah Hatinya akan melemah dan Allah bukakan pintu hidayah Itulah yang saya bingung Ustaz Sulit sekali untuk mengajak istri saya sholat Apalagi untuk mengajaknya kemu sholat dan mendengarkan cerama Ya Mas Supri harus tak berusaha Ajak sekali-sekali dia kemu sholat Sudah Ustaz Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak istri saya untuk sholat dan mendengarkan cerama Tapi jawabannya mengerikan sekali buat saya Udah Sarah, kamu pergi sekarang Aku butuh duit buat beli kalung, buat beli gelang Aku mau ke pengajian Sebentar aja Ngapain sih pakai ngaji segala? Emangnya dengan ngaji itu bisa nyukupin kebutuhan anak istri? Jangan banyak alasan, Bireh Aku tahu banget kalau kamu di sana itu mau santai Mau tidur-tiduran di musola Iya kan? Bu, aku ini kan mau ngaji Harusnya kamu malah senang Malah seharusnya kamu juga ikut aku ke sana Apa? Aku ikut ngaji sama kamu? Ntar aja, kita itu ngaji kalau udah kaya Sekarang lagi susah kayak gini, ngapain ngaji? Udah, sekarang kamu pergi sekarang dan jangan pulang ke rumah ini sebelum bawa duit Udah sana! Astaga, aku ngaji Istri saya seperti orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Sulit sekali Untuk mengajaknya ke jalan Allah Saya harus bagaimana, Ustaz? Saya takut Nanti saya Dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Karena gak bisa membimbing istri Yang penting Mas Supri telah memberikan contoh yang baik kepada istri Mas Supri Dan telah mengajak istri Mas Supri kembali ke jalan rumah Harus tetap berusaha Mas Supri Insya Allah Mas Supri Dijadikan Allah untuk masuk pada golong-golongan orang yang dicintai oleh Allah SWT Loh, kok tidur di sini? Kan dingin Kan dingin Kenapa gak di kamar? Aja Sama Imo Gak boleh tutur di dalam Sama Ibu Kenapa? Assalamualaikum Ibu Dari mana kamu? Dari Musola Musola terus Musola terus Tadi Ada cerama Ustaz Fatah Kamu tidur di luar sekarang Jangan ganggu aku Aku mau bangun siang Mampus kalian Aja yang bobok pakai ini ya Bapak aja yang pakai Bapak kan besok kerja Nanti capek Buat kamu aja Bapak nanti gampang Bobok pakai kardus bekas Ini ambil sayang Bapak 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 Kamu jangan tol ya, makam keramat ini milik kita semua Jadi kamu harus ikut memikirkan bagaimana agar orang-orang luar daerah itu mau datang kemari Bikin orang-orang yang datang bersiarah itu senang Kamu besok pakai baju yang bagus ya Kalau kamu tidak mau pakai baju yang bagus, tidak boleh masuk sini, gak boleh berdagang ya Ini kan ada sopan Di sini gak perlu sopan Yang penting kamu berdandar yang bagus dan kamu kelihatan seksi Biar orang-orang yang datang bersiarah itu senang datang ke sini Paham? Belum berangkat, Bri Hari gini masih nongkrong di sini Mana mau dapat barang, Bri Udah jalan sih, Di Cuma ya emang lagi sepi aja kali ya Tapi percuma juga sih Istriku gak tahu berterima kasih Kamu kok jadi patah songat begitu sih, Bri Semua manusia itu pasti punya masalah Bukannya kamu aja Ya, tapi istriku beda, Di Dia gak pernah bisa bersyukur Dia sama sekali gak pernah menghargai jerih payahku Mungkin Kalau aku jadi direktur perusahaan besar Baru dia bisa menghargai aku Sayang, aku cuma pemuluk Istri ketuh gak kayak gitu Dia tahu kok kalau penghasilan aku cuma 30 ribu sehari Dan anakku empat Tapi dia gak pernah mengeluh Dia malah membantu aku kok mencari penghasilan tambahan lain Dengan cara Ya Jadi tukang cuci di rumah orang kaya Enak kamu, Di Punya istri Bisa mengerti kamu Sabar, Bri Berikan aku, Hidayamu Susah diaktur Kenapa, Mak? Itu Orang-orang perempuan yang jual bunga itu Disuruh pakai baju bagus Disuruh dandan Susah banget Apa mereka itu gak tahu Kalau cari kerjaan itu susah Iya ya, Mak Saya aja jualan jamu Karena susah cari kerja Pengennya sih ganti kerjaan Soalnya kalau jualan jamu itu Dapetnya cuma capek doang Saya udah bosen, Mak Hidup susah Kenapa? Kamu tuh cantik, Mak Panita secantik kamu itu Gampang cari duit Kalau mau Masa iya sih, Mak? Gimana caranya? Iya Kamu jualan bunga saja Di sekitar makam ini Gampang Kamu dandan yang seksi Berbaju bagus Dan kamu melayani Orang yang datang siarah sini Dengan senang Dengan ramah Terus-terus? Kamu kan tahu Orang datang ke sini itu Kan butuh bunga Dan dia Harus melakukan sek Di dalam makam ini Terus, Mak? Itu terserah kamu Kalau kamu hanya Mau jual bunga saja Juga boleh Tapi kalau kamu Kepingin uang banyak Ya kamu harus menemani Pesiara itu tidur Siapa tahu Dapat orang yang kaya Kamu kan beruntung Iya ya Kenapa gak kepikiran Dari dulu Mendingan Aku jualan bunga saja Siapa tahu Aku bisa ketemu orang kaya Dan aku bisa hidup senang Kalau aku ketemu orang kaya Aku pasti tinggalin Itu si supri Laki-laki miskin Yang gak berguna Iya Itu terserah kamu Kalau kamu mau Emak juga Mau memasukkan susuk Di tubuhmu Supaya kamu itu cantik Dan dapat laki-laki Saya mau Selamat datang Di surga dunia Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, bukalah pintu hati istriku Bimbinglah dia agar menyadari kekeliruannya Bukalah pikirannya, Ya Allah Agar dia mau mengenal kebesaranmu Mengenal dirimu Ya Allah, hilangkanlah penyakit fasik Takabur, jolim, sombong, dan dusta Yang ada dalam diri istriku Ya Allah Kabulkanlah permohonanku ini Coba lihat tadi Kamu sekarang sudah kelihatan berbeda Sekarang kamu kelihatan lebih cantik Mak sudah memasang susuk di tubuhmu Mak yakin kamu jadi primadona di disa ini Aku kelihatan lebih mudah Sekarang wajahku terlihat lebih menarik Hoi Segera Cepatan Cepat Mulai sekarang Lu harus ngasih gua duit Ngerti gak? Eh Mana duit? Jangan, Bang Mau gua gampar lagi, loh Ampun, Bang Ampun Mana? Cuma segini Yang bener aja, loh Masih ada lagi, kan? Apa, nih? Jangan, loh Makan, tuh, makan Lumayan Heh Mana uang kamen kamu? Kok sampai bedah darah kayak gitu, sih? Juga bukan sama Abang yang nongkrong di sana Bener Iya, Bu Uang ajang Yang dapet dari ngamen Diambil semua Kamu gak bohong, kan? Ntar kalau Bapak pulang Lima bilangin Biar Abang diajar Apa? Kalian mau bicara sama Bapak? Bapak kalian itu Tidak ada gunanya Abis beli lagi Ambil aja Maksudnya beli Kenyawa gue abis Eh, siapa yang tadi Malak dan mukol Anak gue? Cakep juga nih, cewek Nyokap bocah yang tadi Eh, anak kurang ajar Lu tuh jangan macem-macem ya Masih kecil kayak gini Udah beraksakan Ya udah Kalau gitu Empok mau gak Jadi bini gue Jangan macem-macem ya Gue bisa bunuh lu semua Tau gak? Hah? Berani lu? Kurang wajar lu sama gue Anak brengsek Tolong 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 Mau lari kemana lu, po? Ampun, ampun Tadi lu mukul gue Sekarang lu rasain nih Mau gue isi panci perut lu ya Ampun, ampun, ampun Kok mereka takut sama emak sih? Iya Dia takut emak santet Kamu itu harus hati-hati ya Berhubungan sama mereka Seharusnya kamu itu gak usah pake kekerasan Habis mereka udah kurang ajar mah Biarpun anak kecil mereka udah ganggu saya Nah itu Tandanya susukmu itu Bekerja dengan baik Jadi kamu harus hati-hati Tapi jangan khawatir Kamu itu bisa membutahkan mata hati mereka Ah, sakit Pak, tadi abang yang di ujung jalan sana Pak, yang mukulin Mbah Ajeng Tadi duit kita juga diambil Ibu kamu mana? Kenapa kamu nanyain aku? Tau gak Anak tolol kamu itu tadi Dipalak sama anak yang nongkrong di ujung jalan Seharusnya kamu yang ngurusin masalah seperti ini Kamu menemui anak-anak muda itu dengan pakaian begitu? Iya Kenapa? Ada yang salah Sadar Bu Kalau kamu mengumbar aurat begitu Bisa mengundang setan Mereka itu bisa mencelakakan kamu Alah Kamu tuh bisanya ngomong doang Begini gak boleh Begitu gak boleh Tapi kamu bisanya apa? Cari duit aja Kamu gak bisa Itu Tandanya susokmu itu bekerja dengan baik Jadi kamu harus hati-hati Tapi jangan khawatir Kamu itu bisa membutahkan mata hati mereka Kamu gak dagang hari ini Iya Aku udah berhenti jualan jam Yaudah Gak apa-apa Aku akan kerja lebih keras Untuk memenuhi kebutuhan kita Kerjaan kamu itu cuma pemulung Emangnya kamu sanggup beliin aku perhiasan? Pikiran kamu gak pernah berubah Dari hari ke hari yang kamu pikirin cuma harta dan uang Ya jelas dong Tanpa uang dan harta Emangnya kita bisa hidup? Jangan ya kamu bilang bisa Sebab sebagai laki-laki Kamu itu sudah gagal Ngebahagiain anak dan istri kamu Tanpa harta Kita juga bisa merasakan kebahagiaan Itu buat kamu Kalau buat aku Kebahagiaan itu jelas harta dan uang Gimana kita bisa dihargai orang Kalau kita gak punya uang dan harta mas Yang ada kita dihina Dihina Dan dihina itu sakit rasanya Astagfirullahaladzim Sadar dong bu Harta itu gak dibawa mati Yang nanti kita bawa itu hanya sehelai kain kafan Dan amal perbuatan kita Jadi Jangan silau dengan harta Kamu yang gila iman Ngapain kita beriman Kalau kita tetap susah juga Jadi Kamu mau usaha apa Mas, mas Sini mas Beli bunganya sama saya aja Nih bunganya masih bagus loh Tuh seger mas Ya kan mas Yaudah deh Saya beli semuanya ya Beli semuanya mas Iya Boleh nih Makasih ya mas Gampang banget sih jualan Gampang hebat 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 Terima kasih. Dia nggak bilang mau jualan apa lagi. Kamu tuh mesti hati-hati. Bisa-bisa. Istri kamu tuh terjemur jadi pelacur. Terima kasih ya, Di. Kamu udah ngasih tau aku. Ya, mudah-mudahan istriku nggak sejauh itu. Jualan kembang itu kebanyakan, cuma kedok saja. Aslinya, mereka itu jual diri. Apa kamu mau istri kamu jual diri? Kalau kamu jualan bunga di tempat itu, berarti kamu ikut mendukung perbuatan musrik. Jangan lakukan itu. Eh, kamu itu cuma pemulung. Gimana bisa aku andelin? Nggak usah deh ngelarang-ngelarang aku kerja apa, mau kerja apa. Aku mohon. Kamu nggak mau nurut, aku anggap nggak apa-apa. Tapi, Awulah nanti akan menghukum kamu, kalau kamu ikut mendukung perbuatan sesat itu. Kamu nggak usah bicara agama terus sama aku. Aku ini hatam Al-Quran. Jangan kamu pikir aku ini nggak bisa baca Al-Quran, ya. Jadi kamu nggak usah sok pintar. Mulai sekarang, kamu urusi aja urusan kamu. Kita jalan masing-masing. Aku udah bosan, susah terus kawin sama kamu. Aku hanya ingin kamu berubah. Jangan harap ya aku berubah, kalau keadaan kita seperti ini terus. Jamu, jamu. Mas, jamu. Mas. Bik, bik, jamu. Jamunya mas, jamu seger. Boleh mbak, dua. Tunggu ya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Mbak Marni, Mbak Marni, apa nggak capek keliling jualan jamu pakai sepeda begitu? Ya capek, Thomas. Namanya juga orang jadi duit. Tapi mau bagaimana lagi, harus dijalani. Emangnya nggak ada niat apa, kalau mau pakai motor gitu, keliling jamunya? Uang dari mana? saya jualan jamu begini. Saya jualan jamu begini, untungnya nggak seberapa. Tapi, saya ikhlas ngejalaninnya. Untuk bantu suami, yang penting halal. Seandainya Tati berpikiran seperti dia, pasti hidupku tentera. Mas Supri kok bengong? Kenapa? Enggak mbak. Ini jamunya enak sekali. Saya doain, mudah-mudahan, usaha mbak, makin lama makin tambah maju. Amin. Terima kasih ya. Dan! Kamu ngakitin aja deh. Tati, gimana? Tati udah punya langganan belum? Ya belum lah. Aku kan masih baru jualan bunga di sini. Tapi, enak ya? Bisa ketemu sama orang-orang ganteng. Iyalah, lumayan bisa cuci-cuci mata. Pri, jadi kamu biarkan saja istri kamu itu jualan bunga. Aku bingung, di. Aku udah larang dia. Tapi dia malah marah-marah. Ya, karena penghasilan pun gak bisa mencukupi kebutuhannya. Memangnya istri kamu itu kebutuhannya apa sih? Paling cuma makan sama buat anak, iya kan? Itu bedanya istrimu dengan istriku. Dia mintanya dibeliin dengan perhiasan emas. Dan yang pasti, dia gak pernah mau hidup susah. Dia gak pernah bisa mensyukuri apa-apa yang sudah dia peroleh. Dia selalu kasar sama anak-anak. Dan yang paling menyedihkan aku, sampai sekarang, istriku itu gak pernah mau mendekatkan diri pada Allah. bahkan dia semakin berani menantang Allah. Astagfirullahaladzim. Pri, kamu tuh harus kawasin istri kamu, Pri. Sabar ya. Dan pelan-pelan kamu ajaklah istri kamu untuk berdekatan diri kepada Allah SWT, Pri. Terima kasih. Kanten banget laki-laki ini. udah keren, kaya lagi. Benar juga, kata teman-teman. Menjual bulma dengan makam keramat ini seksi-seksi. Dan kabarnya, mereka bisa diajak kencang. Tapi kalau dia bisa gak ya? Bunganya, mas? Boleh. Berapa? 50 ribu aja. Nama kamu siapa? Tati. Mas, nanti kalau mas butuh teman, sama saya aja ya. enggak oke. Beri dulu ya. Murti, aku dapet jawab ganteng banget. Kayak pemain sinetron. Tuh, dikasih duitnya segini. agar permohonan untuk dikabulkan, kamu harus menjalani satu syarat lagi. Apa yang harus saya lakukan, ma? Kamu harus berkencan dengan manita di lokasi sekitar makam. Tapi, harus dengan orang lain. Tidak boleh dengan istrimu sendiri. Aduh, pokoknya, cowok yang tadi, ganteng banget ya. Tahu enggak, cowok yang tadi itu, beda banget sama yang di rumah. Ya iyalah, orang kamu udah bosan kok sama suami kamu. Iya, yang tadi itu tuh ya, udah kaya, ganteng. Terus, kalau ngomongnya itu, ngenakin hati. Aduh, pokoknya, bener-bener bikin aku meleleh deh. Terus, gimana yang di rumah? Kalau yang di rumah itu, laki-laki gak berguna, miskin lagi. Kerjanya aja cuma jadi pemolong. Tati! Tati, kalau yang itu sih, aku juga mau. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Iya, iya, iya. Ini uangnya, pri. Terima kasih, pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tati pasti akan senang. Aku dapat rezeki lumayan hari ini. kapan mas datang lagi ke sini? Aku pasti datang lagi. Kan buat ketemu sama kamu. Iya, kan? Cukup? Banyak banget. Makasih ya. Aku senang. Senang sama pelayanan kamu. Aku juga. Nanti kalau ibu datang, kita baru makan. Eh, kenapa kalian di rumah? Mbak Anjung sakit, bu. Alah. Bohong. Coba panas sedikit aja. Tapi, badan Anjung lemas, bu. Awas ya. Kalau kalian gak kerja, kalian gak bakalan dapat makanan. Ngerti? Bu, ya mau lapar, bu. Makan. Minta aja sama bapak kamu yang gak berguna. Itu! Bu, satu ya. Dimakan di sini apa? Dibungkus, bang? Bungkus. Katanya istri abang sekarang di makam jualan bunga, ya? Jangan boleh, bang. Kerjaan itu haram. Musrik. Lebih baik istri abang jualan seperti dulu. Jualan jamu. Bener ya, bang? Kasih tau ya, istrinya. Kasian. Nanti keterusan. Makasih, bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. 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 Bu, hari ini penghasilanku rumah, ya? Kok ya? Dapat duit berapa? Aku dapat 30 ribu rupiah. Ya ampun. Banyak banget duitnya. Kamu bisa beli apa ya? Oh iya, bisa beli kerupuk satu gerobak. Kamu pikir dapet duit segitu banyak ya? Aduh, dasar laki-laki gak berguna. Bapak. ibu jangan marah terus sama Bapak. Bapak kan kasihan, sampai cari uang. Iya, ibu gak sayang sama kita lagi. Anak kurang ajar. Kalian itu anak kecil. Tau apa sih urusan orang tua? Bapak, kamu itu laki-laki tidak berguna. Laki-laki yang lemah. Tapi, ibu jangan marahin Bapak terus tiap hari. awas ya kalau kalian berani kebatas ibu lagi. Sudah, sudah. Gak perlu ribut-ribut begitu. Udah sana. Kamu urusin tuh anak-anak kamu. kamu masih menari, Tati. ngapain mau diajak hidup susah? Lumayan. Dapat 500 ribu. kenapa gak aku sekalian aja tuh minta duit sama orang brengsek itu? Lumayan kan? Bisa tambah-tambahin aku untuk beli emas nanti. Pak, panjang apa? Tadi siang, ibu belum makan. Ini tadi, Bapak beli nasi. Sih, aku juga lapar. Dari tadi kan aku juga belum makan. Kamu ini keterlaluan sekali sih. Gak bisa mengalah sedikit sama anak-anak. Aku tuh udah bilang sama mereka, kalau mereka lapar ya mereka harus cari kerja dong. Eh, Pak, sekarang mana hasil uang kerja kamu? Mana? Makanya, kalau laki-laki itu harus pinter cari duit. Udah sana kalian keluar. Ngapain sih? Sini terus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bentar ya. Alhamdulillah, Allah sayang sama kalian. Biar cuma sedikit, gorengan ini, rejeki dari Allah. Kita harus bersyukur. Makan itu dulu ya. Buat ganjal perut. Besok kalau Bapak dapat uang, kita beli nasi. aku kasih ditemukan nama. Selamat mali. Ibu, saya selamat mali. Sampai jumpa di video selanjutnya Aku yakin dia pasti akan datang lagi Kalau aku bisa kawin sama dia Pasti aku akan hidup senang Kalian makan ini dulu ya Bapak pergi dulu sebentar Bapak janji mau cari barang-barang yang banyak Biar dapat uangnya banyak Dan kita nanti bisa beli nasi padang Kalian mau kan makan nasi padang? Benar ya Pak Jangan main jauh-jauh ya Bapak akan kembali secepatnya Tad! Tadi! Bajunya baharu ya! Bagus gak modelnya? Bagus! Terus-terus kalungnya aku gimana? Bagus sih Cuman kecil Memangnya berapa gram sih? Dua gram Ah kamu masih kalah sama si Marni Dia lebih gede gramannya Marni yang tukang camu itu? Iya malahan kalungnya sepuluh gram Yang bener sih! Kalau kamu gak percaya Nanti kalau kamu ketemu dia Kamu lihat Sialan Gara-gara anak berengsak itu aku jadi ditanya begini Mas Ratno dateng Murti aku titip dulu ya Ya Aku pergi dulu Hai mas Jalan yuk Jalan kemana? Mana aja yang ben jalan ya Yuk Yuk Gimana mas? Suka sama pelayanan saya? Ah ya aku suka Saya cuma takut Mas gak suka Gak Aku senang Senang Kau udah nikah? Iya Saya sudah pernah menikah Tapi saya cerai lagi pas setelah hari pernikahan saya selesai Kenapa? Masih dijawab sekarang Nah Gak Gak usah Kalau kamu memang keberatan gak usah Yang penting kamu sekarang melayani aku Dan mulai saat ini kamu mesti melayani aku terus Oke? Dia mulai tergila-gila sama aku Boleh Tapi Kalau bisa saya minta satu ikatan yang sah Maksud kamu kita menikah? Ya Semacam itu Biar kita gak canggung Dan Ada yang menjamin hidup saya Ah Oke Oke Tapi mungkin kita gak perlu ada kegiatan Yang penting kita serumah Dan aku akan penuhi semua keperluanmu Itu juga boleh Itu juga boleh Aduh Ima Mbak Mbak Ajeng pusing nih Mbak Mbak Ajeng kenapa? Gak tau Mbak Ajeng Mbak Ajeng Mbak Ajeng Mbak Ajeng Mbak Ajeng Ajeng Kenapa dia mau? Vincent Pak Ajeng 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 Ini saya kasih obat turun panas ya Pak Nanti kalau 4 hari demen masih tinggi Tolong cepat kembali ya Iya Terima kasih dokter Ini obatnya Pak, semua jadi 15 ribu rupiah 15 ribu? Waduh Pak, ini obatnya 15 ribu Maaf Mbak, tapi uang saya cuma segini Kurang Pak, ini kan cuma 12 ribu Maaf, tapi... Saya gak punya uang lagi Ya sudah, kali ini Bapak boleh kurang Tapi lain kali kalau Bapak tidak bawa uang lagi Kami tidak akan melayani Iya Mbak Terima kasih Iya I'vok 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 Sampai Ayo, turun Aduh, tambah berat kamu Pak, ini sepedanya buat aku ya Iya, ini bapak dikasih orang Memang bapak sengaja minta buat kamu Hati-hati ya Tadi, bapak beli obat buat kamu Sebentar ya Minum obatnya ya Biar cepat sembuh Sekarang, kamu tidur ya Istirahat Istirahat Bapak 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 Pak, udah, jangan nangis. Ajung, enggak kenapa-napa kok. Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Bri, ada apa, Bri? Keliatannya kok kamu bimbun sekali? Anakku sakit. Sakit apa, Bri? Nggak tahu, Di. Tadi sih, aku sudah bawa ke puskesmas. Tapi nggak sembuh. Badannya menggigil terus. Tolong aku, Di. Aku pinjam seratus ribu. Buat dia berobat. Bri, kebetulan aku lagi nggak ada uang. Emangnya istri kamu nggak punya uang? Dia nggak mau mengobati anaknya. Dia bilang itu tanggung jawabku. Aku jadi bingung, Di. Bentar, Bri. Bri. Aku punya uang. 7.500. Ambillah. Ambil, Bri. Nggak usah. Nggak usah. Bercuma. Nggak akan cukup. Ambillah. Ini nggak minjem kok. Aku ikhlas. Terima kasih, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati aku jadi gak tahan pengen cepat-cepat tinggal sama kamu pak punya obat demam? ada pak, mau berapa pak? dua deh, baik pak berapa? tujuh ribu pak silahkan terima kasih pak minum ini anak obat itu harum siapa tau malah bisa bikin kamu sembuh besok, kalau bapak punya uang kita ke rumah sakit ya sayang kamu tidur ya maafkan bapak ya nak bapak gak bisa merawat kalian eh, bangun! bangun kalian semua dasar pemalesan pantesan jadi orang miskin terus eh, biarin dulu bu aja yang sakit terus emang kenapa kalau sakit? biarpun sakit jangan dibiasain jadi pemalesan kayak gitu dong kamu gak ada kasihan-kasihannya sih sama anak aja yang sakit mau kamu suruh apa anak sakit? jadi sekarang kamu sudah mulai bicara keras ya sama aku? soalnya kamu gak bisa diajak ngomong baik-baik sih oke eh, tidur aja tidur dulu aja eh, mau kemana kamu? kenapa? aku mau kemana bukan urusan kamu sekarang urusan kamu adalah ngurusin anak-anak brengsek itu assalamualaikum, butati assalamualaikum, butati ada apa bu, butati? pagi-pagi sudah ribu sabar kalau ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik gak perlu pak ustadz mulai sekarang saya tidak lagi tinggal bersama laki-laki yang bernama Supri saya lebih senang tinggal sendiri jangan begitu bu, butati jikalau ada permasalahan antara suami dengan istri dan istri pergi meninggalkan rumah maka hukumnya kuat bagi seorang suami untuk mencerahkan istrinya wah, kebetulan sekali pak ustadz kalau gitu saya bisa langsung mencari laki-laki yang lebih ganteng lebih kaya dan bisa menghidupi saya ustadz sudah deh pak ustadz gak usah ngurusin hidup saya terus belum tentu juga kan hidup pak ustadz lebih benar daripada saya nah, ini panasnya udah turun ajeng masih pusing aduh, gimana ini aku harus kerja tapi gak ada yang jagain ajeng kalau aku gak kerja gak mungkin malah tambah repot ajeng bapak kan harus pergi kerja ajeng di rumah dulu ya sama adik ajeng mau ikut loh, ajeng kan masih sakit gak apa-apa ajeng gak mau di rumah ajeng mau ikut ajeng kuat jalannya mampus aku pengen tau dia itu bisa ngerawat kedua anaknya atau enggak sih kamu tega apa ninggalin suami kamu dengan anak kamu dalam kadang sakit biar aja jangan cuma bisa bikinnya doang dong ngerawatnya juga kan harus bisa terus kamu mau tinggal dimana aku mau tinggal sama mas Ratno ih, kamu hebat ya kamu bisa tinggal sama orang kaya ya iyalah orang bego namanya kalau mau hidup susah terus Fri 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 katanya anak kamu sakit kok kamu ajak keliling sih di rumah gak ada yang jaga di istri kamu istriku pergi dari rumah jadi terpaksa imo dan ajeng aku bawa keliling kampung terus kamu gak takut dosa alam yang namanya dosa itu ntar aja dipikirnya eh kamu udah dijemput tuh yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya Murti iya hati-hati kamu disana ya hi mas hebat ya aku tau istrimu Pri aku pernah liat istrimu keluar dari Lost Man bersama laki-laki lain kok gak bilang dari dulu aku gak mau kamu itu ribut terus-terusan sama istri kamu Pri aku kasihan sama kamu kalau begitu kamu lebih gak kasihan lagi sama aku kamu menyembunyikan kebusukan dia maaf Pri aku gak maksud ada apa-apa kok aku cuman kasihan sama kamu aku lebih bagus kamu tau sendiri daripada tau dari aku yaudahlah memang sudah nasibku punya istri begitu sekarang aku gak tau lagi harus apa kalau kamu boleh biar anak kamu tinggal sama aku saja biar dia rawat sama istriku ajong kamu tinggal di rumah pak kadi dulu ya istirahat iya nak kalau ikut bapak keliling nanti kamu tambah sakit ajung bersama bapak sudah lah di biar dia ikut aku aja terima kasih untuk tawarannya ayo mo jalan lagi ibu 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 mas kita pergi dari sini sekarang ibu 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 pak pak yang di dalam mobil itu ibu iya mo bapak tau bapak tau tapi tadi kan ada anak kemudian ngejar kita waktu di depan rumah makan siapa alah palingan juga anak gamble yang minta duit tapi dia kenapa kenapa panggil kamu ibu ah sialan gara-gara anak brengsek itu aku jadi ditanya begini ya namanya juga anak kecil mas dia bisa panggil siapa aja ibu lagian wajar kan kalau aku dipanggil ibu makanya kasih aku anak dong mas aku kan pengen punya anak dari mas oke oke mas sebaiknya sekarang kita menikah saja karena aku merasa gak enak hidup tanpa ikatan seperti ini jangan bicara nikah tapi aku gak mungkin nikah sama kamu apa mas pikir aku ini perempuan murahan ha mas bisa seenaknya saja mempermainkan aku aku bilang gak ada pernikahan kalau kamu gamau seperti ini kamu boleh pergi tapi aku mau kita nikah aku gak bisa mas permainkan begitu saja kamu yang mempermainkan aku kamu pikir aku gak tahu kamu punya anak kamu punya suami ha perempuan mas maaf kamu pergi meninggalkan keluarga kemudian kamu mau menikah dengan aku ha kamu pikir aku sudi menikah dengan kamu oke kamu tunggu disini ya aku segera kembali pria ini bukan pria yang baik aku telah melakukan dosa yang besar sekarang aku harus pulang dan memulai hidup yang baru mbak ajong kenapa nih pak ajong ajong kenapa kamu ajong 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 bangun ajong sadar ajong ajong selamat menikmati 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 selamat menikmati